Pustaka Dongeng Nusantara Panjalu beserta dua anak buahnya dengan jawara suro dan bentar. Ketika Panjalu menarik upeti hingga separuh dari hasil mereka dan memaksa seorang gadis cantik untuk ikut bersama dirinya. Anak cantik, ikutlah bersama kami ke desa Jurang Kunci dan kamu akan dijadikan istri oleh ketua kami di sana. Ketahuilah bahwa ketua kami masih muda gagah perkasa dan ia bernama Gembong Wanoro. Ucap Panjalu sambil memegang pundaknya wanita itu. Maaf Tuan, aku sudah mempunyai suami, jadi aku tidak mungkin menikah lagi. Ucap wanita muda itu, ia mencari alasan agar bisa lepas dari cengkeraman jawara Panjalu. Hahaha, mana suami kamu gadis cantik, jangan membohongi kami dan itu sangat tidak baik untuk keselamatanmu dan juga keselamatan keluargamu. Ketahuilah jika kamu terbukti berbohong dengan kami, maka nasibmu tidak akan lebih baik dari cucunya Demang Jurang Kunci. Bukankah kau sudah mendengar cerita kemarin siang itu? Ucap jawara Panjalu menakut-nakuti gadis tersebut. Hingga akhirnya, setelah berulang-ulang kali diancam oleh Panjalu, gadis tersebut akhirnya hanya bisa pasrah dengan keadaannya waktu itu. Tetapi gadis itu beserta ibunya tidak ditarik upeti, karena gadis itu menuruti apa yang dikatakan oleh jawara Panjalu. Tiba-tiba bentar mendatangi mereka, karena dagangan yang dibawa oleh bentar dan suro sudah habis terjual, juga belum dikenai upeti, karena sebelum mereka sempat berkeliling di hari pertama mereka datang ke pasar itu, dagangan keduanya sudah habis terjual. Lepaskanlah gadis itu, wahai orang-orang biadab, ucap bentar kepada ketiga orang tersebut. Sontak membuat Panjalu menjadi naik pitam dan ia berkata, Kurang ajar, beraninya kau berbicara begitu dengan jawara Panjalu? Apakah kau sudah bosan hidup? Aku akan tunjukkan kepadamu tentang arti hidup yang sebenarnya orang-orang biadab. Jawab bentar dan keduanya Sontak menjadi pusat perhatian oleh semua orang yang melihatnya. Kurang ajar, bunuh pemuda ini, ucap Panjalu yang memerintahkan kedua jawara anak buahnya, untuk menyerang bentar. Seketika kedua jawara tersebut segera mencabut golok mereka dan mereka mulai menyerang bentar. Namun belum sempat kedua jawara itu sampai ke jarak akurat serangannya ke posisinya bentar, keduanya malah tersungkur secara bersamaan, karena mendapatkan tendangan memutar yang keras dan beruntun dari suro yang sudah mendahului gerakan kedua jawara tersebut. Ketika keduanya sudah berdiri dan hendak memasang kuda-kuda mereka, maka tendangan keras yang beruntun dikirimkan oleh bentar. Serta tendangan kali ini tepat bersarang di rahangnya kedua jawara tersebut dan keduanya terpental hingga tujuh langkah. Nampak kini kedua jawara tersebut jatuh tertelungkup hingga keduanya kesulitan untuk berdiri dan terpaksa, keduanya harus merelakan beberapa giginya lepas dari rahang mereka. Namun lagi-lagi ketika keduanya berhasil bangkit dari tersungkurnya, tendangan keras kembali diberikan oleh suro yang sudah berdiri di dekat mereka. Hingga keduanya terpaksa bertelungkup di bawah kakinya suro. Sontak suara riu sorak-sorak sorai bergemuruh di pasar Kerempieng pada kala waktu itu, semua orang berkumpul menyaksikan pertarungan tersebut. Mereka semua mendukung suro dan bentar yang berhasil membuat dua jawara serikat setan hitam harus bertekuk lutut di bawah kaki mereka. Lalu Panjalu melompat ke hadapannya suro dan bentar yang lagi berdiri menantang. Ia mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya hingga kedua telapak kakinya berpijar merah kehijauan. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Panjalu segera melompat untuk mengirimkan tendangan keras ke arahnya bentar. Namun ketika tendangannya belum sampai ke tubuhnya bentar, tiba-tiba ia menerima tendangan yang sangat dahsyat dan mendarat tepat di dadanya. Sontak dada yang berpapasan dengan tendangan yang super dahsyat itu membuat Panjalu harus rela terpental dan mendarat tepat di tubuh kedua anak buahnya yang belum sanggup untuk berdiri tersebut. Sontak semua orang yang menyaksikan pertarungan itu dibuatnya terheran-heran oleh kecepatan gerak dan kerasnya tendangan yang mendarat di dadanya Panjalu tersebut. Tidak hanya itu, rupanya tendangan keras itu diisi dengan tenaga dalam yang sangat dahsyat, nampak telapak kaki tersebut berpijar merahnya bara api. Kini Panjalu harus rela mengeluarkan cairan merah beberapa kali dari dalam mulutnya. Saat cairan itu sudah berhenti maka ia berkata dengan suara yang diiringi sesekali tersendat karena ia harus batuk untuk membersihkan cairan merah yang masih menyumbat di dadanya. Siapa engkau hingga mencampuri urusan kami? Uhuk, uhuk, ucap Panjalu dengan wajah pucat dan penuh dengan aura penasaran. Setelah bertanya dengan penuh rasa penasaran, akhirnya Panjalu mempunyai gagasan lain di dalam hatinya. Setelah ia melihat kecantikan dari raut wajahnya Wulan Maharani dan wajah Ayunya Puspita, serta wajah manis yang dimiliki oleh Galung Pamuji. Ketahuilah Jawara Biadab bahwa kelakuan dan perbuatan kalian itu lebih jelek dari seekor serigala yang sedang kelaparan. Aku berikan kesempatan hidup yang kedua untuk kalian bertiga. Asal jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan benar. Ucap seruling senja sembari berpaling meninggalkan ketiga Jawara yang sedang terluka tersebut dan diikuti oleh keempat anak buahnya. Namun Jawara Panjalu punya gagasan untuk balas dendam, hingga ia berkata kepada kedua anak buahnya, Kalian berdua ikutilah kemana perginya wanita itu, beri tanda dengan kalian menatjabkan ranting pohon di sepanjang pinggir jalan yang mereka lewati. Sedangkan aku akan melaporkan tentang kejadian ini dan melaporkan kecantikan yang dimiliki oleh wanita itu kepada kakang Ambaliko, janganlah kalian sampai ketahuan oleh mereka jika kalian sedang mengikutinya dari belakang. Ucap Panjalu kepada kedua anak buahnya, lalu mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Nampak kedua anak buahnya Panjalu mengikuti perjalanannya seruling senja dan mereka memberikan tanda di pinggir jalan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Panjalu. Sedangkan di satu sisi, Panjalu menemui Ambaliko di rumahnya demang desa Jurang Kunci. Kakang Gembong Wanoro, ada kabar gembira untuk kakang. Ucap Panjalu sambil menutupi luka yang dialaminya, karena jika ketahuan ia sedang kalah melawan seorang wanita, tentunya ia akan dihukum berat oleh Gembong Wanoro. Katakan ada kabar apa, jangan pernah membuat aku penasaran, karena nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Ucap Gembong Wanoro sambil ia berjalan dan duduk di sampingnya Panjalu sembari merangkul pundaknya. Begini kakang, ada seorang wanita yang benar-benar berparaskan cantik jelita. Ia sedang bersama dengan dua gadis lainnya juga berparaskan ayunan rupawan. Sedangkan mereka dikawal oleh dua jawara dan aku sudah menyuruh gendon dan ungkuk untuk mengikuti kemanapun mereka pergi dengan memberikan tanda di sepanjang jalan yang dilalui oleh wanita itu. Ucap Panjalu dengan penuh keyakinan tersirat di raut wajahnya. Hahaha ini baru berita yang bagus, tangkap hidup-hidup ketiganya dan yang paling cantik kita serahkan kepada kakang sengkang bumi, karena ia sedang mencari seorang wanita yang berparaskan paling cantik untuk ia jadikan permaisurinya. Jika kita berhasil memberikan yang terbaik untuk raja kita, tentunya ada sebuah hadiah yang sangat besar, berupa kedudukan dan kepercayaan yang tinggi darinya. Ucap Gembong Wanoro, kemudian ia berdiri dengan wajah yang menyiratkan aura kegembiraan yang tiada duanya. Ambaliko teriak dari Gembong Wanoro, meskipun Ambaliko saat itu sedang berada di dekatnya dan ia lanjut berkata, Tangkap hidup-hidup gadis cantik itu, tapi ingat, jika sampai ada goresan luka sedikit saja di kulitnya gadis itu, maka sabetan golokku akan menggores seluruh wajahmu dan camkan itu. Berangkatlah kalian semua sekarang juga dan biar wajah geni di sini bersama dengan saya untuk ia menerima upeti dari seluruh penduduk yang datang ke tempat ini. Setelah mereka mendengarkan cerita dari Panjalu, maka Gembong Wanoro memerintahkan Ambaliko dan delapan jawara lainnya untuk menangkap Seruling Senja secara hidup-hidup dan membawa kehadapannya Gembong Wanoro. Hingga mereka berangkat menuju ke tempatnya Seruling Senja saat itu juga. Sedangkan mereka sudah diberikan tanda di sepanjang jalan yang mengikuti kemanapun arah kepergiannya Seruling Senja oleh dua jawara yang mengikuti kepergiannya Seruling Senja terlebih dahulu. Kita tinggalkan dulu perjalanan mereka, kita melihat perjalan lima pemuda yang sedang mencari keberadaannya Kesatria Petir. Nampak kelima pemuda itu, setelah mereka sehari dua semalam menempuh perjalanan di atasnya punggung kuda, kini mereka sampai di desa Kemuning. Mereka benar-benar beruntung, desa pertama yang mereka tuju itu adalah Desa Kemuning dan Kesatria Petir atau Dampar Selau masih berada di situ. Ketika mereka menuju ke rumahnya Kiedemang Desa Kemuning, maka mereka berpapasan dengan Kesatria Petir yang keluar dari rumahnya Kiedemang. Kakang Glempot teriak dari Kesatria Petir memanggil salah satu dari kelima pemuda dari desa Jurang Kunci tersebut. Kenapa kalian berlima datang ke desa Kemuning ini? Tanya Kesatria Petir kepada kelima pemuda itu, sambil ia melompat turun dari punggung kuda. Ketiwasan Kakang, Kiedemang Jurang Kunci didatangi oleh dua belas jawara dan mereka dipimpin oleh seorang jawara sakti yang bernama Gembong Wanoro, mereka berasal dari Serikat Setan Hitam. Ucap Glempot sambil melompat turun dari kuda, ia memperlihatkan wajah yang penuh dengan teka-teki kesedihan. Bagaimana keadaan Eyang Demang dan bagaimana dengan Dinda Suliani? Bagaimana dengan penduduk di sana? Ucap Kesatria Petir dengan wajah penuh rasa penasaran. Beberapa pemuda ada yang tewas di tangan mereka saat mereka mencoba untuk memberikan perlawanan. Sedangkan Kiedemang beserta yang lainnya, mereka diikat di dalam rumahnya Kiedemang. Sedangkan Ayunda Suliani tewas di tangannya Gembong Wanoro dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia dibunuh oleh Gembong Wanoro setelah sebelumnya mereka meniduri Ayunda Suliani secara bergantian. Ucap Glempot yang menceritakan kejadian di desa Jurang Kunci. Mendengar cerita dari Glempot, maka Kesatria Petir sangat murka. Ia benar-benar merasakan amarah yang sangat luar biasa. Di mana calon istri satu-satunya telah dinodai dan dibunuh oleh seseorang. Hingga tanpa berbicara sepatah katapun, ia buru-buru melompat ke punggung kudanya dan ia memacu kuda tersebut hingga dalam kecepatan maksimum dari larinya seekor kuda. Sedangkan di satu sisi, tepatnya di Kampung Mbatu, ketika matahari sejengkal di atas bukit sebelah timur, nampak seruling senja sudah sampai di kampung tersebut. Ia mengajak Puspita dan Galuh Pamuji untuk beristirahat sejenak di sungai yang mengalir dan berada di depan Gapura Kampung Mbatu tersebut. Sedangkan Suro dan Bentar mengajak Satrio pulang terlebih dahulu dan membawa barang belanjaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, datanglah sepuluh jawara di bawah pimpinan jawara Ambaliko. Ternyata Panjalu juga ikut bersama mereka, lalu mereka segera mengitari ketiga gadis tersebut. Hahaha, tidak aku sangka bahwa di tempat yang tersembunyi seperti ini, ada seorang gadis yang kecantikannya melebihi bidadari. Ucap Ambaliko sambil berdiri menantang di sebuah batu besar dan nampak Panjalu berdiri di sampingnya. Oh, rupanya kamu tidak bertobat dan justru malah semakin menjadi-jadi. Baik aku akan segera mengirim kalian semua ke alam sana. Hiyaat ucap Seruling Senja dan tanpa banyak bicara lagi, ia segera melompat ke pinggir sungai dan memasang kuda-kuda bertarungnya. Lalu Puspita dan Galuh Pamuji mengikuti pergerakan yang dilakukan oleh Seruling Senja. Dinda Galuh, segera pulanglah dan laporkan kejadian ini kepada Kakang Sambernyowo sebelum mereka memasuki perkampungan warga yang tentunya akan membahayakan keselamatan mereka. Ucap Seruling Senja, Baiklah Ayunda, jawab Galuh Pamuji dan nampak ia segera melompat ke punggung kuda dan segera melesat pergi. Jangan kabur kau gadis kecil. Hiyaat teriak dari salah satu jawara itu dan ia melompat ke punggung kuda untuk segera mengejar Galuh Pamuji. Namun degan sigap, Seruling Senja buru-buru menghantam ilmu kesaktiannya yang berbentuk gumpalan cahaya merah, berasal dari telapak tangannya ke dadanya jawara itu, hingga jawara tersebut terhampas dari punggung kudanya. Kau rupanya punya ilmu kesaktian juga, hai gadis cantik. Menyerahlah saja, karena ilmu kesaktian yang engkau miliki tentunya tidak akan sebanding dengan ilmu kesaktian jawara Ambaliko. Hahaha, ucap jawara Ambaliko dan ia segera melompat ke hadapannya Seruling Senja. Menyerah dan jadilah engkau pendamping hidupnya Kakang Sengkang Bumi. Ia adalah raja dari seluruh orang-orang serikat setan hitam, ucap Ambaliko kepada Seruling Senja atau Wulan Maharani. Sedangkan ia tidak tahu siapa wanita yang sedang berdiri di hadapannya itu. Nampak ke sepuluh jawara yang sedang berhadapan dengan Seruling Senja dan Puspita itu, kini tinggal berjumlah sembilan orang, karena dengan tumbangnya satu jawara oleh kesaktian yang dikirim Seruling Senja. Melihat hal tersebut, ketujuh jawara segera menyerang Seruling Senja dan Puspita. Sedangkan Ambaliko dan Panjalu mereka menggeser posisi berdirinya, serta keduanya hanya menyaksikan pertarungan itu. Walaupun sejatinya Panjalu masih terluka oleh tendangan keras yang dilakukan Seruling Senja ketika mereka bertarung di pasar. Melihat ketujuh jawara yang menyerang mereka itu merupakan jawara-jawara yang berkesaktian tinggi, Puspita segera menghunus pedang pusaka yang terselip di pinggangnya. Tidak lama berselang, pertarungan sengit pun terjadi, nampak Seruling Senja tidak membawa pusaka apapun, hingga ia menghadapi lima jawara yang juga tidak menghunus golok mereka. Sedangkan semua jawara itu mendapatkan ancaman yang serius dari Gembong Wanoro, jika mereka sampai melukai Seruling Senja. Namun Puspita yang menghunus pedangnya, ia harus menghadapi kedua jawara yang menggunakan senjata golok mereka. Pertarungan antara Puspita dengan dua jawara itu, dihiasi dengan suara benturan pusaka mereka yang mendenging berulang-ulang kali, hingga membuat tempat tersebut menjadi ramai oleh suara benturan pusaka mereka. Melihat dua jawara yang melawan Puspita sedikit keteteran, oleh kelincahan gerak jurus pedangnya, maka Ambaliko melesat ke belakangnya Puspita. Nampak Ambaliko menghantamkan telapak tangannya yang berpijar cahaya merah kekuningan itu, ke punggungnya Puspita yang sedang bertarung dengan dua jawara sakti tersebut. Aak teriak menjerit keras keluar dari mulutnya Puspita. Akibat serangan yang membokong dirinya dari belakang itu, membuat Puspita tubuhnya harus terpental ke depan dalam jarak sepuluh langkah. Beruntung tubuhnya tidak menerjang dua golok yang menyerang dirinya dari arah depan itu. Nampak ia tersungkur memeluk bumi dan memaksa ia harus memuntahkan cairan merah beberapa kali dari mulutnya. Melihat muridnya tersungkur ke bumi, Wulan Maharani segera berteriak keras memanggil nama. Puspita, lalu Wulan Maharani segera melompat laksana sedang terbang menuju ke tempatnya Puspita yang sedang terluka parah itu. Beruntungnya Wulan Maharani adalah murid dari begawan seruling senja yang menguasai bidang pengobatan, baik luka akibat pertarungan atau luka akibat gigitan binatang. Nampak Wulan Maharani segera menghentikan luka dalam itu sebelum menjalar ke seluruh tubuhnya Puspita, serta ia memberikan obat untuk menghentikan muntahan cairan merah itu. Nampak Wulan Maharani sangat marah setelah ia melihat apa yang dilakukan oleh Ambaliko terhadap muridnya itu. Nampak setelah Wulan Maharani menyandarkan tubuhnya Puspita di sebuah batu, maka ia segera bangkit berdiri. Wajah yang tadinya menyiratkan aura penuh keanggunan, kini berubah dengan aura yang ganas, laksana sekor harimau kelaparan yang sedang dikerumuni oleh kawanan anjing liar. Sorot matanya berubah menjadi ganas dan liar, ia melirik ke setiap gerakan-gerakan lawan-lawannya, ia nampak sangat mengerikan dan siap menerkam siapapun yang mendekati dirinya. Kalian semua adalah kumpulan jawara-jawara yang berjiwakan lebih hina dari seorang pendusta dan tidak lebih dari seorang pengecut. Untuk itu aku tidak akan mengampuni kalian semua dan tempat ini akan menjadi kuburan mayat-mayat kalian semua. Ucap Wulan Maharani sembari mengibaskan busananya dan meregangkan seluruh otot-otot lengan dan jari jemarinya. Sedangkan kita lihat waktu yang bersamaan di tempatnya demang alap-alap Sambernyowo. Begitulah keseluruhan cerita yang terjadi di desa Jurang Kunci dan yang sekarang sedang terjadi di tiga kerajaan saat ini kakang Sambernyowo. Ucap Satrio yang mengakhiri ceritanya kepada Kiedemang alap-alap Sambernyowo. Baiklah, sudah waktunya aku keluar dari tempat ini untuk menumbangkan keangkara murkaan yang sekarang sedang meraja lela. Untuk itu, setelah datangnya Ayundamu Wulan Maharani, maka aku akan segera ke desa Jurang Kunci untuk membunuh orang-orang di adab itu. Kamu jangan khawatir kakang Satrio, tetapi jika kamu menghendaki pendudukmu untuk berpindah ke tempat ini, itu juga lebih baik. Karena tempat ini merupakan salah satu tempat yang subur dan gemah ripah loh Jinawi. Selain daripada itu, kakang Satrio bisa berlatih ilmu kesaktian di pertapaan ini serta nantinya biar diajari oleh Ayundamu Wulan Maharani. Ucap Kiedemang Sambernyowo terhadap Kijogo Boyo Satrio setelah ia mendengarkan keseluruhan cerita yang terjadi di luar sana. Sedangkan di saat mereka sedang berbincang-bincang itu, mendadak datang galuh Pamuji yang memacu kudanya dengan kecepatan super tinggi dan ia menghentikan kudanya itu tepat berada di depan rumahnya Kiedemang Sambernyowo dan ia segera melompat ke hadapannya Kiedemang Sambernyowo. Melihat hal tersebut, semuanya menjadi kaget karenanya. Apalagi saat mereka mendengar perkataan dari galuh Pamuji. Ketiwasan kakang demang, Ayunda terlibat pertarungan dengan 12 jawara di sungai depan Gapura. Ucap Galuh Pamuji sembari ia menunjukkan aura wajah yang sangat panik. Kurang ajar, rupanya mereka telah bosan hidup dengan berani mengusik kehidupannya Wulan Maharani. Hiyaat ucap Sambernyowo sembari ia melompat laksana sedang terbang, bahkan langkah kakinya lebih cepat dari derap lari kaki kuda pada kala waktu itu. Nampak rumput ilalang dan ranting-ranting kecil itu, tiada satupun yang bergerak saat dihinjak oleh Sambernyowo, bahkan seakan-akan apapun yang dibuat pijakan oleh telapak kaki itu, semua menjadi penopang dan seakan-akan mampu melontarkan, serta menambah kecepatan gerak dari pijakan kaki tersebut. Sedangkan di satu sisi tepatnya di tempat pertarungan Wulan Maharani, tiba-tiba ada sebuah angin yang bertiup dengan sangat kencang dan berhentinya angin tersebut, maka nampaklah demang Sambernyowo berdiri dengan tegap di samping Wulan Maharani. Hal tersebut membuat Jawara Ambaliko beserta yang lainnya sangatlah terkejut. Setelah mereka merasakan aura dari seorang yang memiliki ilmu kesaktian yang sangat luar biasa, sedang berdiri di hadapan mereka. Kiedemang Sambernyowo sangat marah, setelah tahu keadaan puspita yang lemah tak berdaya sedikitpun, bahkan puspita sangat terpuruk dalam kondisinya itu. Nyimas Wulan, bawa pulang dan obati dinda puspita dan jangan sampai terlambat engkau mengobatinya, biar mereka kakang yang mengirim kesemuanya ke tempat yang seharusnya mereka berada. Ucap Sambernyowo kepada calon istrinya itu, sedangkan seruling senja menatap wajah calon suaminya itu, dipenuhi oleh api kemarahan yang sangat luar biasa. Hingga ia tidak berani membantah sepatah katapun, selain ia menganggukkan kepalanya dan berkata, Baiklah Kang Mas, nampak wajah Wulan Maharani yang tadinya menyiratkan aura buas dan liar, kini berubah menjadi sangat lembut. Meskipun sejatinya ia masih menahan rasa amarah yang sedang bergelora membakar hatinya. Namun apalah daya, meskipun ia sedang menjadi seekor harimau liar yang ganas, ketika dihadapan orang lain, atau ketika sedang berada di hadapan lawan-lawannya, tetapi ia harus berubah seketika itu juga untuk menyembunyikan taring dan segera melipat ekornya, ketika ia dihadapan calon suaminya tersebut. Seberapa hebatkah kesaktian yang dimiliki oleh jawara-jawara yang berjiwakan tidak lebih dari seorang pecundang ini? Ucap Sambar Nyowo sembari meransek dan menyerang ketujuh jawara yang sudah memegang golok di tangan mereka itu. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan lagi, namun karena Sambar Nyowo dibakar gelora api kemarahan yang luar biasa, hingga membangkitkan kekuatan dahsyat yang terpendam di dalam tubuhnya dan bawaan sedari ia terlahir ke duniawi ini. Meskipun Sambar Nyowo tidak pernah menggunakan senjata pusaka berbentuk apapun, nyatanya ketujuh lawan-lawannya yang memakai golok di serangan mereka itu, tidak sedikit pun membuat kesulitan yang berarti bagi demang Sambar Nyowo. Nampak semua gerakan yang diperagakan oleh ki demang Sambar Nyowo, mampu menciptakan telupan awan panas yang memutar, hingga ketujuh lawannya itu terpental ke segala arah dan tubuhnya hancur seketika, oleh karena kedahsyatan ilmu kesaktian yang dimiliki oleh ki demang Sambar Nyowo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar alap-alap Sambar Nyowo, karya Agung Widodo, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.